Bagaimana gereja katolik memandang Imlek gitu, tradisi Imlek ini? Seperti tadi sudah saya tinggalkan Bagaimana sih harusnya orang katolik memaknai Imlek gitu? Perayaan Imlek, cuman memang sebenarnya tidak ada batasan juga Asalkan memang jangan sampai itu Halo Matparoki Tanggerang, gimana kabarnya? Selamat datang di Ngulik Ngobrol Lika-Liku Katolik episode Imlek Hari ini aku udah ditemenin sama dua orang istimewa, pake banget Please welcome Romo Dibyo dan Om Gyokse Romo gimana kabarnya hari ini? Syukur berkat Tuhan, baik-baik semua Romo minggu lalu kita udah ketemu nih ngebahas episode sebelumnya Pemilu Nah sekarang kita mau ngebahas Imlek, udah ready ya Romo ya, udah siap ya Om Gyokseng, long time now sih, gimana kabarnya? Luar biasa Buji Tuhan ya Buji Tuhan ya Om, Om GS Berarti masih ngerayaan Imlek dong? Masih dong, sama keluarga Iya, setahun sekali Mantap Momen yang sangat, seperti apa, baju Romo pake merah, meriah Iya, momen yang sangat meriah Iya, kok Imlek fokus dengan warna merah, artinya kebahagiaan Iya, warna bahagia, tukai cita Iya, iya, iya Jadi kita harus happy nih ya Karena tahun baru nih ya Dapet ampau-ampau Oh iya, aduh itu Aileen juga senang banget Hoki-hoki, hoki yang paling utama bisa menaikan Imlek dengan sehat walpiat Amin, amin Kalau Om GS nih, biasa kalau Imlek tuh ngapain aja Om? Om GS kalau Imlek itu yang paling utama adalah sembah sungkem, sembah sujud Iya, contohnya Romo, mohon maaf Iya, contohnya gini nih Romo Istri sujud sama saya Wih, raja nih sujudin istri Istri menyebut kesalahan-kesalahannya Iya Dan mohon dimaafin Begitu juga, saya pribadi pun bicara lagi dengan kesalahan-kesalahan saya Dan saya pun mohon dimaafkan Jadi intinya kita itu dalam keluarga saling memaafkan juga Setelah memaafkan, mendoakan Semoga sehat selalu, panjang umur Tuhan berkati Dan selanjutnya anak-anak lah Romo gitu Anak-anak, ya ke papa yang dulu, lalu ke mamanya Setelah selesai, lalu anak saya kan tiga tuh Romo Jadi anak yang paling kecil ke kakaknya Iya, begitulah berurutan Sama melakukannya, saling memaafkan, mengakui kesalahannya Dan mendoakannya terakhirnya gitu Dan biar bandel ya, dan sebagainya lah gitu Didoakan ya anak-anak nasi Didoakan, biar panjang umur ya Cepat gede ya Jangan sukses selalu ya Begitu Berarti kan sungkem itu menjadi kebiasaan setiap tahun nih gitu ya Itu tradisi yang diturunkan Atau baru keluarga Om aja nih yang melakukan itu Di keluarga kecil Om Romo, kalau bagi Om Neng Aili Neng Ailin Untuk keluarga Om itu Kebetulan sekali Om melakukan itu dengan Keluarga Om sendirilah Dengan papa, mama Om Om selalu melakukan hal itu Sungkem kepada papa, lalu kepada mama gitu Bahkan sampai mencuri kaki loh Romo, saya Setiap tahun saya mencuri kaki orang tua Sayang dengan laki-laki Dan orang tua sayang perempuan Minta ampun lah, minta maaf ya Dan kemudian lucunya itu Airnya, bukan lucunya ya Bagaimana ya Tradisi kami itu setelah mencuci kaki orang tua Air bekas cucian lah Kami minum, saya minum Tinggal geli-geli Jadi kita gitu Supaya dosa-dosa saya dengan orang tua diampunin lah gitu Tanda berbakti Iya gitu aja Oke Kalau Romo Dibio melihat ini tradisi seperti ini Sebenarnya salah nggak? Atau memang sebenarnya benar-benar saja? Karena itu bagian dari kehidupan berkeluarga gitu Ya seperti yang kita ketahui dalam pengetahuan Kalau tradisi, oke bagus itu suatu keluarga Karena Imlek sendiri Tahun Bawar Imlek Itu kan suatu Saat kita bersyukur Ada pergantian Pergantian Kita memang mengalami Pergantian musim Dari musim dingin menjadi musim sumi Awal musim sumi Di situ kan mulai pertumbuhan Betul Tradisinya begitu Awal mulanya Lalu di dalam tradisi pun Menjelang hari Imlek Itu beberapa hari atau satu minggu Itu kan nyiap-nyapin dulu Besok misalnya yang ini Tanggal 10 Februari Untuk tanggalan 2024 tanggalan Indonesia Itu ada Imlek Lalu seminggu sebelumnya Pasti sudah siap-siap begitu Begitu pulalah tradisi yang ada Bagaimana Imlek itu Menjadi syukur dari Kita bersama Keluarga Maka semua harus disiap-siapin Gitu-gitu-gitu Pada hari hanya sendiri Seperti tadi Bagus juga Kalau sampai lalu Cium Sungke mohon maaf Itu ungkapan-ungkapan tradisi Bisa saja Dilakukan seperti itu Tetapi bagaimana Tradisi keluarga Berhimpun bersama Dengan Kakak neneknya masih ada enggak? Udah enggak Udah enggak Makanya yang menjadi tatua Gitu kan bisa kumpul-kumpul disitu Gitu aja dulu Itu bagus Jadi sebenarnya itu bagus ya justru Oke Romoh kan Romoh itu disini Berarti sudah satu tahun lebih ya Berarti tahun lalu Sudah merayakan Imlek Bersama kita nih Di paroki Tanggerang Terus juga Kalau enggak salah nih Sebelum ini Sebelum di paroki Tanggerang Romoh itu kan Di Mangga Besar Ya kan 12 tahun Nah Perayaan Imleknya Gimana tuh Romoh? Baik disini Dan disana Ada yang menarik enggak Perayaan Imlek itu Di mata Romoh? Ya Seperti tadi Bagaimana Persatuan Kekeluargaan Dimana Ungkapan maafkan tadi Tetapi juga ada Persaudaraan Kita saling berbagi Bersyukur Perjuangan masih ada Masa depan masih ada Sesuai dengan Masa-masanya Kalau siu apa Itu kan Menunjukkan pula Pada masa ini Kurang lebih Warisan leluhur Itu Tantangan-tantangan Seperti apa Yang akan terjadi Lalu kita sendiri Menghadapi Tantangan-tantangan Masa depan Seperti itu Dengan penuh syukur Masa lalu Seperti kita Meninggalkan Siu Kelinci Masuk Naga Seperti itu Itu kan Kita Ya maaf Misalnya Istri dulu Aku dulu gini-gini Kontak Bagus Itu Keluarga Seperti itulah Kita bersyukur Masa lalu Masa depan Masa-masa Tahun-tahun Yang dulu-dulu Juga seperti itu Karena masa depan Masa depan Sungguh ada Kita syukuri saja Tapi menarik deh Tradisinya Dari Om Gyok Seng Aku juga mengingat Kalau di keluarga Kebetulan aku juga Merayakan Imlek Tidak sampai itu Seperti itu Menghormati itu Paling kami Anak-anak Hanya Kionghi Sama Mami Papi Kebetulan Kakek nenekku Dari dua belah pihak Sudah tidak ada Dan dulu juga Seperti itu Kami cuma Kionghi saja Dan makan bersama Biasanya Om Gyok Seng Tadi itu kan Dihariha Berarti ya Dihariha Pagi-pagi Sebelum-sebelum Tamu datang Kita kan mandi-mandi Jam lima Kita mandi Ya mungkin melakukan itu Jam enam Sebelum ada tamu Kita udah melakukan Sedawa sukem Bahkan ini Menangis-nangisan Air mata Bercucuran Tapi saya Kadang-kadang Melarang Jangan Jangan tinggis nangisan Ini kan Momen bahagia Suka cita Tapi Kadang-kadang air mata Tidak bisa dibendung Mengalir Kayak suka cita daneng Itu bukan air mata sedih Air mata syukur Air mata Itu kan bisa saja Seperti ketika kita bergembira Begitu terhanyut Lalu kan tidak terhindar Air mata pun keluar Karena suka cita Itu Anak-anakku datang lagi Lalu mohon ampun Ya dulu aku begini-begitu Misalnya Itu gak bisa dibendung Ya ramah air matanya Kalau kita udah peringatan Jangan nangis ya Tidak bisa Itu ketulusan dia Mengakui salah Iya Kesalahan dia Sangat tulus Penyesalan dia Menyesal sekali Iya Dengan perbuatan dia Yang tidak disengaja Maupun disengaja Ya ramah ya Iya Begitulah Jadi Air mata apa? Syukur Air mata syukur Air mata bahagia Air mata suka cita Iya Betul ramah Iya Memang momen Imlek itu Momen yang menyenangkan Tentunya bagi anak-anak Menyenangkan banget Umur kita bertambah ya Temu Betul 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 Dan mungkin Yang diingatkan sama nenekku Dulu waktu masih hidup adalah Syukurilah waktu-waktu itu sebenarnya Karena itu momen setahun sekali Dan Setahun-setahun itu waktu cepat berlalu Dan tanpa kita sadar sebagai anak Orang tua kita Sudah menua gitu Dan momen-momen itulah Sebenarnya nantinya akan kita ingat Betul Jangan sedih Jangan sedih Ayo kita harus bersuka cita hari ini Oke Tegaya Om Joksen Aduh suka cita benar Nah Romo Imlek Dengan katolik Gimana nih Romo Bagaimana gereja katolik memandang Imlek gitu Tradisi Imlek ini Seperti tadi sudah saya jinggokan Imlek itu bukan suatu peristiwa keagamaan Bahwa dari tradisi itulah Kita pun Menggunakan ataupun senada dengan Bagaimana karya-karya Allah Di dalam Situasi setempat Keluarga Ataupun Orang artinya dari tradisi Tionghoa Lalu itulah yang menjadi Ritus Artinya bukan ritus Tetapi menjadi tuntunan yang kita terima Jadi sebenarnya Tidak ditolak Gereja katolik itu Terbuka ya Memang katolik itu kan Artinya universal gitu ya Jadi terbuka sebenarnya dengan Berbagai macam budaya Cuman Ada batasan gak sih Romo Sebenarnya Tentang bagaimana kita Mengadopsi budaya itu Ya Jadi begini Di dalam kita menerima Tradisi-tradisi Kita pun Tidak kok lalu Asal gabung Kalau asal gabung Semuanya dicampur-campur Sinkritisme Itu tidak benar Kita pun Tidak menolak Kaku itu Tempur Disingkirkan Diancurkan Tidak Tetapi justru Di dalam tradisi-tradisi Yang sudah berlangsung Berabad-abad Beribu-ribu tahun Disitu pula lah Tuhan berkarya Maka dalam karya-karya itu Ada Gendak Tuhan apa Untuk Bangsa Atau suatu Tradisi itu Dari sisi yang baik-baik Dimana Allah berkarya itulah Kita lalu Bisa mengambilnya Menggunakannya Supaya Inkarnasi Allah yang maha kuasa itu Sungguh menyatu Bagaimana dia berkarya Di dalam Situasi setempat Di dalam budaya setempat Kalau yang jelek-jelek Ya memang Harus kita singkirkan Artinya tidak kita gunakan Betul-betul Aku Menyinggung sedikit Gini Romo Jadi kurang lebih Sekitar Ya mungkin dua minggu terakhir ya Menjelang Imlek ini Aku itu mendapat Video lah Biasa kiriman video Dari grup Tentang Paus Franciscus Dan barongsai Gitu kan Kalau kita lihat sekilas Mungkin Karena berita itu kan Sebenarnya macam-macam Yang Romo Orang bisa menulis bebas Sebenarnya Gimana nih Romo Tentang ada barongsai Di gereja Atau Itu kalau gak salah Itu di Basilika gak sih Eventnya itu Soteng itu bisa diambil Dimana Bagaimana itu Diadakan Di halaman gereja Gak jadi soal Bahwa kalau itu Mau kita masukkan Di dalam liturgi Nah ini yang harus Seleksi Tetapi Di dalam Kita terbuka Bagaimana melalui Hal-hal yang ada Di dalam dunia itu pun Tuhan berkarya Disitulah menjadi Inkarnasi Pada zaman itu Dengan nilai-nilai Sampai saat ini pula Bahwa sekarang Pas Sionaga Lalu ditampilkan itu Oke Jadi sebenarnya Tidak masalah ya Romo Tidak menjadi masalah Oke Om Gheokse Iya Waduh Om Apa sih yang Om suka Dari Imlek Yang Om paling suka Kenangan masa kecil Mungkin Oke Yang Om paling suka Itu Romo Yang saya paling suka Ini Romo Yang Aileen Waktu masa kecil itu Imlek itu sangat Bahagia sekali Ketika kita Sama orang tua Iya Berkunjung Ke tetangga Iya Berkunjung Ke rumah saudara Iya Kita ngeteh Ngopi bersama Iya Satu meja Yang baik makanan Itu Romo Kadang-kadang Orang tua sama orang tua Ngobrol Saya makanan aja Iya Begitu Senang Terutama makanan Yang zaman dulu itu Saya ingat Apa ya Warna-warni Dibungkus Dalamnya kayak gula Sekarang makanan dulu Nggak ada Saya sampai lupa lah Namanya Nggak tahu dah Pokoknya makanan sekarang Sama makanan zaman dulu Itu beda Iya Sajian Imlek itu beda Dulu kebanyakan Sajian itu dibungkus Pake kertas Minyak Kertas layangan Romo Romo ngalamin Ada kelapanya Ada kelapanya Apa ya Dibungkus itu Ayo ada yang tahu Nggak nih Makanan itu Om sendiri juga Pernah makan Tapi lupa Dibungkus pake kertas Minyak Warna merah Ijo Kuning Iya Kita makan Itu bahannya kelapa Ada gulanya juga Apa Kamu Namanya Kue klepon Kue klepon Kamu kebayanginnya Klepon ya Ya mungkin Kalau onde Pokoknya enak lah Enak ya Nah kecil itu Kalau dikasih kue yang manis manis Sudah enak aja Tapi soal Sajian nih Makanan gitu Biasanya Apa aja gitu Yang tertata di meja Kalau di Cina benteng Terutama kue lapis Bika amon Nastar Lalu Buah atep Buah atep Iya Buah atep Oh oke Atep itu buah apa ya Dan ada apa Buah atep kan buah atep Nggak Buah atep kurang tahu apa ya Buah atep pulang kaling Oh iya Oke Sama ager Gitu Pokoknya Menurut disitu Ada kue-kue Yang ada istilah-istilahnya Begitu Seperti kue lapis Biar rejekinya Berapis lapis Katanya Seperti kue bika amon Mengembang Itu biar Kayak sarang kan Dia beri rejekinya Menyarang Katanya Berarti ada Ada simbol Ada maknanya Masing-masing Ya betul Neng Aileen Neng Keren namanya Neng Aileen Oh ini Aileen Romo Romo Perayaan Imlek Yang paling menarik Buat Romo apa Sepengalaman ini Sejauh ini Justru kebersamaan Bagaimana Semua bisa Menyampaikan Bukan Menyampaikan Angpon Tetapi Menyampaikan Syukur selamat Itulah yang utama Lalu bahwa Simbol-simbol Seperti Angpon Ataupun Jeruk Itu Menjadi Simbol-simbol Saja Imlek Sendiri kan Bukan acara Publik Sebenarnya Itu kan Acara keluarga Artinya Internal Marga Seperti Makanya Perjumpaan Pertemuan Itulah Bahwa Lalu Berkembang Menjadi Acara Publik Itu Sudah Pertumbuhan Selanjutnya Lalu Belbagai macam Pengalaman-pengalaman Justru pengalaman-pengalaman Yang Terjadi Itulah Yang menjadi Menumbuhkan Menyuburkan Karya-karya Roh Sabda Tuhan Pun semakin Disitu Kekeluargaan Persatuan Berarti Sebenarnya Kita pun Bisa mengambil Iman Katolik Di dalam Perayaan Imlek Itu Menurut Romo Bagaimana Harusnya Orang Katolik Memaknai Imlek Bagaimana Silahkan Untuk Dirayakan Buk Dirayakan Karena Kesempatan Itulah Di dalam Asal-usulnya Sejauh Pengetahuan Yang saya tahu Itu kan Pada Pas dari Imlek Itu kan Simbol-simbol Tidak boleh Menyapu Tidak boleh Masih dipakai Itu artinya Sebelumnya Sudah ada Preparasi Sudah ada Persiapan dulu Pada saat itulah Bagaimana Aku Mau Bersyukur Pada Tuhan Aku Mau Meninggalkan Masa Lalu Disitulah Aku Membersih Bersihkan Semuanya Lalu Pada Hariannya Kita Berjumpa Rame-rame Bersama Makan Sudah Tersedia Gini Gitu Itulah Acara Keluarga Seperti Itu Yang Menjadi Sasarannya Maka Secara Kristiani Pun Bagaimana Keluarga Kudus Kalau Keakrapan Kesatuan Untuk Saling Mendukung Itu Semakin Ada Kita Pun Tidak Hanya Tercengkam Ataupun Tertutup Pada Keluarga Inti Tetapi Dalam Tradisi Seperti Nanti Kita Juga Bersyukur Pada Leluhur Memang Pada Saat Hari Pertama Hari Kedua Masuk Kumpul Keluarga Paling Tidak Sampai Cap Gome Baru Kita Berdoa Bersama Untuk Leluhur Dan Untuk Mohon Berkaduan Saat Ini Itulah Rentetan Dinamika Selama 14 Teri Dua Minggu Sebelumnya Preparasi Dulu Sudah Dua Minggu Sampai Kita Rayakan Syukur Berjumpaan Bersama Lalu Kita Pun Doa Bersama Atas Segera Karunia Makan Yang Tadi Sudah Ada Kan Pada Bawa Malam Imlek Itu Kumpul-kumpul Dulu Lalu Makanan-makanan Sudah Disiapin Nanti Pada Hari Hanya Semua Sudah Ditampilkan Sudah Kumpul-kumpul Dulu Tamu-tamu Datang Tetapi Sebelumnya Kan Keluarga Inti Kita Berkumpul Dulu Seperti Tadi Pengalaman Itulah Tradisi Kristiani Ada Disitu Hanya Bentuknya Bagaimana Tuhan Sudah Mulai Mewariskan Menonton Umat Di Tionghoa Seperti itu Dan Disitulah Memang Kita Tidak Mengagamakan Terima Betul Betul Tidak Tidak Sampai Tetapi Kita Umat Kristiani Dengan Yisus Kristus Di Tanah Suci Rasaret Seperti itu Disitulah Kesaman ada tetapi bahwa tuntunan utama pegangan kita, Yesus Kristus, bahwa ada yang senada, kita bersaudara Bapak Suci pun oke menerima, kita bersaudara iya iya berarti kalau dari yang Aileen Tangkop disini adalah sebenarnya gereja katolik itu memang memperbolehkan Imlek gitu ya, memperayan Imlek cuman memang sebenarnya tidak ada batasan juga, asalkan memang jangan sampai itu melukai iman kita gitu ya apa yang kita lakukan malah menjadi batu sangdungan, jangan sampai seperti itu, ya gitu ya om ya, aduh minum lu, minum lu, minum lu, ah ya silahkan domo silahkan minum lu, gak apa-apa oke, thank you oke, om gue oke, siap ada yang mau disampaikan gak untuk umat parokitanggerang nih, buat Imlek gitu ya, Imlek ucapan selamat harapan oke untuk kita sebagai orang katolik kita diajarkan untuk menjadi orang yang rendah hati iya jadi dalam Imlek kita ketemu dimanapun yang kita kenal biarlah kita ngucapin mau dia mudaan kek mau dia tuaan kek kita ucapin duluan halo, selamat Imlek semoga saya selalu Tuhan berkati senang dia Romo begitu aja ya ketemu teman saudara dimanapun berada ucapinlah iya sapa lah kita luanan jangan menunggu di sapa kita dulunya menyapa mereka itu aja ya bener itu menarik itu jangan saya melakukan itu jangan menunggu di sapa tapi kita harus proaktif menyapa ya Romo saya selalu menyapa selamat long tahun semoga saya selalu penyakit umur berkah dalam selamat long tahun suka begitu tapi kan kadang gini om kita udah nyapa nih eh orangnya cuek gitu gimana biarkan saja ya itu yang terjadi apakah di antara 10 orang begitu semua enggak kan apakah di antara 100 orang begitu semua enggak kan di antara 1000 orang kita sama cuek satu orang enggak masalah satu orang kok dipermasalahkan gitu Romo ya jadi pikirkan kita doakan saja tetap kita sapa terus suatu saat dia lebih akrab daripada kita ngakrabin dia dia lebih akrab ke kita begitulah karena kita tidak tahu apa yang mereka perbuat ya apa yang ada di dalam hati kita jangan melihat negatif-negatif orang kita anggap orang itu positif baik adanya lebih lega aduh terima kasih Om Yose Romo terakhir nih wah kaget sih Romo kok saya jadi kaget juga untuk umat para kita ngerang ucapan silakan ya bawa ucapan selamat tahun baru Yemlek gitu harapannya masa lalu itu menjadi sesuatu yang sudah ada dan itulah titik pijak kita menyongsong masa depan maka pengharapan pasti ada disitulah pula kita terus nantiasa bersyukur atas masa lalu kalau tadi entah negatif atau apa dengan teman kita kita ngucapin selamat meskipun kok tidak ditanggapi atau diem saja tidak negatif thinking tidak mikir yang negatif tapi syukur ya sudah masa lalu pun begitu kita menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan karena syukur masa lalu syukurnya seberapa itulah yang terus nantiasa kita tingkatkan kita lebihkan lagi Tuhan terus nantiasa menyertai seperti leluhur kita pun sampai sekarang menyertai kita pun senantiasa disertai Tuhan dan dikarunai berkat untuk menyongsong masa depan amin terima kasih banyak sudah memenuhi pencerahannya luar biasa kalau kita bisa melaksanakannya jangan mendengar aja melakukannya sangat penting itu yang sulit tapi kita 1% lebih baik setiap hari amin 1% lebih baik setiap hari mantep saya ingin romo om aus gak nih silahkan silahkan diminum silahkan apa ini namanya namanya demateo iya minumnya sarialang-alang kalau aku ada yuk nipisnya juga loh iya nipis dipadu dengan sarialang-alang coba rasa gimana sih kita cobain bareng-bareng ya om ya romo ya enggak ada deng coba oh iya iya om otas tas 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 sip mantep kita coba mantep sekali segar kita ngorokan adem ingin gak lengket gak lengket loh iya lu om na' belu jadinya manisnya pas ya elin elin gak lengket segar ya romo jadi gini romo om ini tuh namanya demateo apa namanya salah satu produk umkmnya paroki tanggerang gitu oke teman-teman kalau mau pesen demateo ini ada instagramnya nanti di sini nih demateo.id ya di bawah nih di bawah ada tuh iya demateo.id instagramnya enak banget suwer manisnya pas terus gak seret gak nyangkut gak lengket katanya si om dioksen selesainya pun tidak terasa pahit ya ada juga minuman awalnya kita minum manis setelah selesai kok pahit-pahit gitu ini kagak jadi bener-bener alami ini manisnya ya tanpa jad kimia pasti minuman sehat ya romo minum lagi dong iya silahkan romo dibio om giok seng terima kasih banyak sudah memenuhi undangan komsos untuk mengisi edisi imlek ini nah soal imlek kita bakal ngadain bisa imlek nih teman-teman di tanggal 12 Februari hari Senin jam 7 malam bakal ada banyak banget acara menarik dan yang pasti bagi-bagi angpau dateng ya ajak keluarga ajak gebetan gak apa-apa kok oke teman-teman terima kasih sudah menonton ngulik episode imlek ini sampai jumpa di ngulik selanjutnya bye-bye selamat menikmati